Pemirsa ratusan warga Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menuntut ganti rugi fasilitas sosial yang terdampak pembangunan waduk karyan sejak tahun 2014. Ratusan warga Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak. Aksi ini digelar untuk menuntut ganti rugi fasilitas sosial warga yang terdampak pembangunan waduk karyan. Masa meminta pemerintah setempat untuk segera merealisasikan biaya ganti rugi untuk musola, masjid, lahan pemakaman keluarga, serta 180 bidang tanah milik warga yang sudah dijanjikan sejak tahun 2014. Masa menyesalkan sikap pemerintah setempat karena belum membayar ganti rugi selama 10 tahun. Masa juga mengancam untuk tetap berada di depan kantor Bupati hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.